Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Riera Megasnana Yahya, NPM 18179 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lega memerandum yang berjudul tentang tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen kasus legal bayar PT Asuransi Jiwa Seraya. Dimulai dari latar belakang, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Pasal 13.13 KUHP Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik atau good faith yang telah dimulai sewaktu para pihak akan membuat perjanjian tersebut. Salah satu bentuk perjanjian yang sering muncul adalah asuransi. Asuransi atau insuransi sebagai suatu perjanjian memiliki substansi pengalihan resiko atas kerugian yang dialami oleh tertanggung baik kerugian jiwa maupun kerugian harta benda. Karena itu muncul berbagai jenis asuransi yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi asuransi jiwa dan asuransi kerugian benda dan harta. Khusus tentang asuransi kerugian harta benda dapat terdiri dari berbagai jenis asuransi termasuk asuransi harta benda komersial atau komersial property insurance yang menawarkan jaminan ganti rugi yang sangat luas yang didesain bagi kebutuhan dan kepentingan usaha. Lanjut, kronologis. Pada akhir tahun 2018 terjadi permasalahan mengenai perusahaan PT Asuransi Jiwa Seraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai percepatan klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada 2018 tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk bank insurance senilai 802 miliar. Perusahaan tersebut pada 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga 96,58 miliar. PT Asuransi Jiwa Seraya bekerjasama dengan 7 bank dalam melakukan pemasaran terhadap produk bank insurance yang dikenal sebagai saving plan yang diterbitkan 5 tahun lalu. Saving plan ialah produk asuransi jiwa dengan kegunaan memberikan perlindungan berupa proteksi meninggal dunia atau cacat tetap total karena kecelakaan serta memberikan manfaat lain yaitu kepastian investasi sebesar pengembalian pokok dan hasil investasi yang dijamin. Pada 2019 diduga penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang dialami PT Asuransi Jiwa Seraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi. Pada periode 2007 hingga 2012 perusahaan asuransi disebut menepatkan dananya pada repo saham PT Asuransi Jiwa Seraya berjanji akan membayar klaim milik para pemegang polis. Namun setelah 2 tahun berlalu sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut. Para pemegang polis mencoba untuk menghubungi pihak dari PT Asuransi Jiwa Seraya namun tidak membuahkan hasil. Lanjut kepada asumsi yang pertama bahwa telah dilakukan perbuatan manfaatasi oleh PT Asuransi Jiwa Seraya kepada para nasabahnya dalam program asuransi bernama Seping Plan. Yang kedua bahwa PT Asuransi Jiwa Seraya juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan hal yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini adalah ketidakmampuan mereka untuk membayar klaim asuransi. Bahwa penyebab ketidakmampuan membayar klaim yang dialami PT Asuransi Jiwa Seraya disebabkan oleh tekanan likuiditas yang terjadi karena kesalahan investasi. Bahwa PT Asuransi Jiwa Seraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis. Namun setelah 2 tahun berlalu sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaim tersebut. Bahwa dalam hal ini konsumen memiliki hak atas perlindungan untuk klaim asuransi dari penanggung atau perusahaan asuransi. Bahwa permohonan PKPU nomor 34 slash PDT SUS PKPU slash 2021 slash PN Niaga Jakarta Pusat adalah menjadi kewenangan OJK bukan kewenangan kreditur maupun pemegang polis. Lanjut kepada analisis hukum yang pertama dasar hukum wanprestasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang diatur di dalam pasal 12.43 KUH per yaitu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dasar hukum yang kedua yaitu dasar hukum perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 19 ayat 1 tentang perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dasar hukum yang ketiga yaitu dasar hukum asuransi. Kasus gagal bayar ini termasuk pelanggaran pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengikibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Sehingga sanksi yang akan didapat, yang pertama membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 12.43 Kauhapar, pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 12.66 Kauhapar atau menggunakan pasal 13.38 ayat 2. Yang ketiga peraliran risiko-risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi akibat act of gold atau force measure dan mengakibatkan wanprestasi dan sanksi yang keempat yaitu pembayaran biaya perkara. Lanjut kepada conclusion, yang pertama berdasarkan kasus di atas dan dasar hukum yang diambil bahwa si berhutang debitur dalam hal ini PT Asuransi Jiwaseraya tidak melakukan apa yang dijanjikan dan karena lalai atau bukan keadaan memaksa atau force measure sehingga dapat dikatakan wanprestasi yang diatur dalam pasal 12.43 Kauhapar. Yang kedua, bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwaseraya terhadap pemegang polis terdapat pada pasal 71 yaitu berupa peringatan tertulis pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah, untuk lini usaha tertentu, pencabutan izin usaha, dan denda administratif. Yang ketiga, secara keperdataan pertanggung jawaban OJK sebagai institusi yang memiliki kewenang pengawasan dalam hal kasus gagal bayar polis jiwaseraya ialah atas dasar kesalahan liability based of fault yaitu OJK harus bertanggung jawab karena OJK tersebut melakukan kesalahan atau dalam hal ini kelalaian karena merugikan orang lain dalam kasus ini pihak yang dirugikan baik itu nasabah jiwaseraya atau tertanggung dan juga PT Jiwaseraya atau perseoror itu sendiri. Dan yang terakhir adalah rekomendasi yang pertama, kasus ini harus menjadi pelajaran berharga di kemudian hari apabila sudah mengetahui perihal keuangan jiwaseraya buruk, OJK bisa memberikan peringatan sedari awal sehingga OJK tidak perlu menunggu jiwaseraya merugi dan mengetikan sendiri produknya. Yang kedua, masyarakat harus lebih efek selektif dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah. Dan yang ketiga, perlu dibuat aturan baik bagi OJK agar lebih tegas dalam menerapkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa memandang perusahaan tersebut statusnya BUMN atau bukan BUMN. Sekian dari penjelasan saya mengenai lega memerandum pada ujian akhir semester ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.